yang video yang lama bapak share juga di VA ya ini penjelasan video yang lalu-lalu ya yang bisa kamu cek di channel bapak nah sekarang ya kita akan membahas bagaimana menganalisis minggu efektif belajar sekarang bapak ingin jelaskan kenapa harus menganalisa minggu efektif belajar coba kita lihat kalender contohnya ini kan kalender ini kok gak muncul gambarnya oh barang-barang ini ya oh iya yang mana nih ini ini kan kalender ya kalau semester ganjil dari bulan apa bulan 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 sampai dia yang lagi gak fokus minum aja kecuali lagi puasa sampai dengan Desember ayam selamat nah kalau bulan semester ganjil mulai dari akhir Desember bukan Januari ada yang tahu semester ganjil sekolah berasra semalam masih selamat berasra nah sama star genap itu itu mulai dari Januari bukan Desember sampai di bulan Jum karena satu semester itu 6 bulan semester ganggilnya Juli Agustus, September, Oktober November, Desen nah maka semester genapnya Januari, Februari, Maret, April Mei, Jum nah itu dia nah berkaitan dengan ini Bapak ingin tanya bisakah kamu memastikan bahwa contoh di bulan ini Oktober, mana minggu yang efektif, mana yang tidak efektif untuk belajar bisa gak kamu menentukannya kita kan buah perangkat pembelajaran nanti kan nanti mau diajarkan kapan nah tentu dianalisis minggu efektif belajar nah misalnya di bulan Oktober yang Bapak tampilkan ini dari yang bulan Oktober ini tahukah kamu yang mana efektif belajar mana yang tidak tahu 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 bukan tahu makan ya mengetahui tahu gak kan itu persepsinya itu pendapatnya masa lain kan tidak tahu kita kapan efektif belajar kapan tidak kenapa kita tidak tahu karena kita tidak punya kalender pendidikan nah maka dari itu untuk menganalisis minggu efektif belajar kita harus punya kalender ada yang punya kalender kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi kok provinsi pak tidak pusat nah pusat itu menentukan kebijakan umum terkait dengan berapa waktu jam efektif belajar per semester minimum berapa boleh libur maksimum nah itu ditentukan oleh pusat apa saja kegiatan di semester ganjil secara umum itu ditentukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia melalui kementerian nah kebijakan lebih lanjut itu ditentukan oleh dinas pendidikan provinsi nah menentukan kalender pendidikan yang berlaku di provinsi yang bersampurna nah kita akan di Jambi masuklah kalender pendidikan nah di dalam ini di dalam ketentuan setiap tahun itu ditetapkan jadi misalnya tahun 2021 berarti menetapkan kalender pendidikan 2021-2022 atau tahun pelajaran 2021-2022 mulai dari untuk kegiatan bulan Juli sampai ke Juli 2021 sampai Juni 2022 nah apa diantaranya yang ditetapkan oleh dinas pendidikan ini nah ini kalendernya di bawah nih kabar ya yang mau kita bahas itu yang penting aja isinya terserah lah yang penting kalendernya nah ini ini untuk SMA termasuk juga SMA LB SMA luar biasa kemudian ada lagi yang untuk SMK ada lagi yang untuk SMP kemudian ada lagi KSD ada lagi ada lagi untuk TK habis jadi masing-masing satuan pendidikan itu sudah ditentukan oleh dinas pendidikan dinas pendidikan nah disini kita bisa melihat ini contoh di bulan Januari Juli antara ini sama ininya lagi gak sama jalannya yang dipikir lain yang dilihat lain kalau ada pertanyaan apakah yang berwarna itu pak libur kali pertanyaan Sosar kan secara tidak langsung walaupun Sosar mengatakan kok kok banyak libur kan pak apakah yang berwarna itu kita libur maksudnya nah untuk menentukan minggu efektif belajar pertama kita harus tahu terlebih dahulu menghitung jumlah minggu setiap bulan kenapa pak harus menghitung pak kenapa menghitung karena nanti di dalam kita membuat analisis minggu efektif belajar kita harus memenuhi format ini nah seperti ini contohnya ini dia sudah berarti harus tahu jumlah dulu pak ini jumlahnya ini yang efektif belajar ini yang tidak efektif kalau ada keterangan sebutkan keterangan selain itu ini dia perhitungannya nanti akan bapak jelaskan lebih lanjut yang pertama sebagai contoh bagaimana cara menghitung jumlah minggu seperti ini teorinya sebelum teorinya pak berikan coba tebak pada bulan julie ini berapakah jumlah minggu berapa 4 yang bilang 4 angkat tangan yang bilang 4 angkat tangan yang berlaku 1 2 cuma berdua yang lain 5 ada yang tidak 4 tidak 5 ada selain 4 dan 5 ada yang ada jawab itulah pak tanpa penerpan bagi yang menyatakan bahwa bulan apakah ini tidak termasuk berdua jika ada teman kita yang menyatakan pak ini mau minggu pak kenapa dikacakan kalau 2 dan 3 itu dihitung 1 sementara 1 yang dibutuh berapa hari 2 hari 2 hari kurang-kurang hari jadinya 1 2 3 4 1 1 2 4 5 6 4 5 5 7 7 9 9 10 9 8 10 9 10 10 10 10 12 15 15 15 15 16 15 kita menemukan jumlah jangan tanya dulu supaya kamu lalu pertanyaannya adalah apakah berkurang lebih itu mau dikemarakan masuk ke bulan 4 setengah 3 setengah 3 setengah sebenarnya yang disampaikan oleh oleh itu hampir berapa? hampir itu jawabannya maksudnya pak kenapa tanpa satu, dua, dan tiga ini tidak dihitung satu 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 yang menjadi pertimbanganannya adalah bisa satunya itu tujuan maka mana banyak tiga ini 4 banyak yang 4 maka dia akan menggunakan perhitungannya jumlahnya itu di bulan bulan Juni kalau seperti itu cuma buka yang bulan Juni bulan Juni mana bulan Juni nah itu dia artinya bisa kita menghitung jumlah minggu sejujurnya maka pada tante 27 28 29 20 1 2 3 maka dihitung jadi satu wooo kenapa dikasih dengan bulan Juni kenapa? hanya dihitung 4 3 4 4 6 maka di sini kita untuk bulan Juni itu ada 4 minggu kalau tidak ditulis kalau tidak ditulis nanti 4 kalau tidak ditulis nanti 4 4 7 4 sekarang kalau saya mau ikutnya berapa 2 minggu di bulan Augustus? 4 5 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 4 5 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 6 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 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 10 9 9 11 9 9 9 9 10 10 9 10 10 11 12 13 11 12 Berapa minggu? 4 4 Eh 5 5 Masuk bulan Masuknya 5 5 Siapa yang tidak tahu Kenapa dia berima Ada yang tidak tahu yang tidak tahu ada yang tidak tahu kenapa dia tidak dihitung kenapa harus dimak ada yang tidak tahu dia dijelaskan tahu tahu ada yang tidak tahu tahu ada yang menurut terima kasih yang penuh pertama pada bidang pertama untuk tambah 1-64 itu sudah dibantu jadi 100 karena tambah berapa tadi? 29 31 29 31 Hai 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 5 5 6 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 10 Sudah ditambah oleh bulan hari setengah hari Hari di bulan September itu sudah ditambah oleh tagal Terima kasih 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 Hai harinya di puluh ya lebih besar dari harinya kenapa dihitungkan di waktunya di waktunya di waktunya dua yang sedikit dua dua berapa jika berapa jika berapa jika berikutnya ada yang ragu dengan jumlahnya empat ada yang minta jelaskan kenapa dia empat apa apa aku bingung aku bingung aku bingung ia 2 akhir-akhir berapa hai 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 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 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 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Hai sering-sering dari Maret Maret 5 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 6 6 6 8 9 9 10 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 Apakah upaya yang Bapak lakukan berinteraksi menghitung menjelaskan itu upaya meningkatkan kinerjaan ya itu yang Bapak maksud itu prakteknya mata kuliah teknologi kalau ada pertanyaan dari madu apakah sarana dan perasana itu tidak termasuk penghambat kalau tidak ada klender ini penghambat ya contohnya dalam pelajaran PAI Pak ini kita tidak menyelesaikan masalah PAI lah ya kan tapi dalam bidang analisis minggu efektif pelajaran oke kita lanjutkan coba lihat bagaimana cara kita menentukan bahwa minggu itu kita anggap atau kita hitung sebagai minggu efektif belajar maupun yang tidak efektif belajar nah maka dari itu Bapak akan tampilkan lebih kecil mungkin supaya Bapak sambil bisa menampilkan ini 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 Bapak aku saja sambil kita mengulang kaji tadi 4 ya ya sepakat 4 kan ya coba lihat ini kan memiliki warna-warna ya Pak warna 20 ini ini tanggal merah ya tanggal merah nah bagaimana kita menentukan efektif tidak efektif nah maka dari itu ya pertama kita harus mengenali warna-warna atau kode yang diberikan ini yang merupakan kegiatan di dalam pendidikan nah contoh coba lihat ini warna apa namanya nih pink pink apa mora muda warna peach 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 oh peach cokelat ya oke lah terserah terserah namanya apa tapi maksudnya sama merah warnanya seperti ini anak merah jambu anak merah muda terserah apa keterangannya penerima penerima kalau seperti itu tanggal 1 sampai tanggal 5 itu adalah kegiatan penerima sesuatu nah ada kegiatan belajar di sini ya oke kemudian ada warna hijau muda pakai bintang-bintang bukan bintang di langit apa maksudnya ini coba lihat disini warna hijau berbintang jadi setelah daftar dari tanggal 1 sampai tanggal 5 2 hari ini verifikasi berkas yang didaftarkan itu nah adakah kegiatan belajar di sini ya oke berikut warnanya biasa saja standar tapi pakai bintang nah ini dia pengumuman peserta lidi yang diterima di sekolah teman-teman tersebut ini dia kan ada kegiatan belajar di sini tidak kemudian tanggal 9 dan 10 ada daftar ulang bagi yang sudah dinyatakan lho lho atau diterima warna biru namanya apa MPLS 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 berarti ada 3 hari apa ini ada kegiatan belajar tidak kemudian warna hijau apa kegiatannya nah hari pertama belajar itu orang langsung belajar tidak terus ngapain kamu siapa hari pertama belajar ini gak belajar kan perkenalan perkenalan apa itu aja biasanya cerita kak ceritakan cil kalau siswa kalau siswa ini kamu ini sedikit agak error kenapa error pak kita ini membahas sekolah atau madrasah bukan kampung kalau sampai ke dosen kalau sampai ke dosen mbak tidak akan perkenalan dosen oh iya 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 siapa yang mau bicara bapak dengar makanya dengarkan bapak berbicara oke berarti tidak ada aktivitas biasanya pada hari pertama belajar itu selain kita saling mengenal baik itu antara teman satu kelas dengan wali kelas itu biasanya nah di dalam itu juga kita akan memilih pengurus kelas ada ketua kelasnya ada sekitaris kelasnya dan sebagainya begitu juga yang terkait misalnya polis sekolah itu ada kegiatan keagamaan ada kepramukaan ada kegiatan yang lainnya nah maka dari itu disitu juga lah diatur maka disitu belum ada guru mata pelajaran yang masuk berarti cuma wali kelas biasanya pak iya paham itu maksudnya paham maka tidak ada aktivitas pelajaran kemudian tidak ada warna maksudnya disini warna putih ada warna putih disini tidak ada berarti disinilah mulai kegiatan bela 16-17 sekarang pertanyaannya apakah di dalam satu minggu di minggu pertama tanggal 4 sampai tanggal 10 ini efektif belajar tidak apakah tanggal 11 sampai 17 Juli 2021 ini efektif belajar kenapa tidak kenapa tidak nah itu tandanya kamu telah bintang karena jumlah yang kegiatan belajarnya lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang tidak belajar maka dihitung tidak efek efektif paham dong paham tanggal 18 sampai 24 efektif efektif 25 sampai 31 efektif efektif berarti berapa jumlah yang efektif belajar pada bulan juli 2 minggu kita tulislah disini 2 minggu tidak efektif berapa 2 ini kita tulis jangan kamu terpengaruh dengan angka yang sudah ada pas yang pertama pas sekarang mulai dari panty panty berapa jumlah minggunya bulan Agustus betul empat betul empat empat berapa minggu efektif endah endah berolah lagi sama dia berapa efektif belajar tiga apa empat 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 kenapa tidak tiga kenapa dikatakan di bulan Agustus 2021 ini itu empat minggu efektif belajar kenapa karena ulia menyatakan tiga minggu nanti larusan misalnya itu oh kenapa empat minggu kenapa tidak tiga ada yang mengatakan selain empat yang efektif belajar empat di kurang empat dua empat kurang empat udah fokus kembali kita kecilkan dikit berikutnya bulan September Diana jumlah minggu berapa betul lima oh jes berapa yang efektif empat lima atau enam lima jes siapa yang mau jadi jes bukan jes ya lima pak berapa jes lima pak lima pak lima betul lima berapa lima 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 berapa 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 eh siapa lagi ya madu lagi madu jumlah minggu madu berapa silahkan berapa betul empat betul empat betul empat betul empat pak berapa yang efektif madu empat kurang empat empat kurang empat berapa madu nyuloi berita hok nah berikutnya sodik sodik berapa jumlah minggu sampai lu minggu lagi nopem 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 dari bahasa isyaratnya Bapak tahu walaupun bahasanya sulit gimana kata-katanya sulit Bapak tahu maksudnya leksi leksi atau leksi berapa minggu efektif belajar lima ya lima empat dikurang lima empat dikurang lima jumlah minggu jumlah minggu lima ada minus satu yang satu minus itu kamu tambah sendiri oke berikut desember berapa jumlahnya yang efektif tiga minggu betul tiga minggu siapa yang bilang tiga tadi tiga ya tiga ya tiga ya tiga ya tiga ya madu tiga lagi tiga mayoritas tiga ya polis tidak tidak tiga menurut kamu dari tanggal 13 ini sampai tanggal 22 ini ada warna artinya yang tidak tiga minggu tiga minggu tidak tiga minggu tidak tiga minggu tiga minggu tiga minggu tiga minggu ada 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 kalau 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 Tidak berapa? 15,5 Aku tidak mau berapa Tidak ada yang berapa Tidak ada yang berapa Tidak ada yang berapa Kalau ini kan jelas Ini dan ini kan gak jelas nih Kalau itu tau Ini kan gak jelas Beda Beda Kalau ini pasti tidak jelas Tidak ada yang berapa Kalau seperti itu jelas Ada perbedaan Maka dari itu kita cek dulu Apa kegiatannya Apa kegiatannya Ini dia Tentang penilaian akhir semester Pas Dan pengolahan nilai Jadi pengolahan nilai itu Guru merekap nilai itu Untuk laporan legernya Bapak kan Nah Bapak aja gak pakai kacamata Nampak Ada Mencari Mencari Pemenaran Bapak lihat disitu aja Bapak tahu bedanya Nampak Nampak Nah Kalau pengolahan nilai Kira-kira ini ada gak kegiatan belajar Tidak Berarti 2 minggu 2 minggu Nah Berarti 2 minggu Disinilah nampak 2 minggu Sepakat 2 ya 2 3 Nah Sekarang berapa jumlah minggu nya Betul 26 Betul 26 Betul Cara menghitung di word Itu caranya Menghitung di word Menghitung di word Menghitung di word Kalau yang disini pak Coba lihat Left Tadi above Above Ini Berarti dia menghitung Dari kiri Jadi total minggu nya Di bulan Juli itu 52 Ya kan Ya 52 minggu Eh 52 Bukannya bukan Enggak perlu dijumlahkan ini Jumlah minggu itu 26 Di bulan Apa Di semester ganjil Yang efektif 21 Yang 25 Panjang sekali Wapan Oh iya Jadi 26 26 Dikurang 5 Menjadi 21 Yang 21 ini Bagi yang membuat Perangkat Perangkat Pembelajaran Untuk Sekolah menengah Sederajat Maka Mata pelajaran Pak itu dikali Dengan 3 Bagi yang Sekolah dasar pak SD Dikali Berapa Dikali 4 Kenapa Dikali 3 dan dikali 4 pak Ada yang mau menjelaskan Pada sekolah umum Untuk sekolah dasar Mata pelajaran pendidikan agama islam Dan budi pekarti itu dipelajari setiap minggu itu 4 jam pelajaran Maka dia harus dikali M Maka Maka untuk Sekolah menengah SMP SMA SMK Itu mempelajari Mata pelajaran pendidikan agama islam itu Dan budi pekarti Itu 3 jam pelajaran Makanya dikali di 3 Nah Karena di Di kelas 11 Berapa jam satu minggu 4 Berapa 3 Berarti 4 ya 3 Berarti Apu kelima Bapak ngajelas Ya Ini Gara-gara Guam tadi Iya Kalau mantuk kita tutup Silahkan Nah 21 kali 3 berapa 1 kali 3 3 2 kali 3 6 63 Maka Untuk semester 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 Ganjil Untuk sekolah menengah SMP SMA Sederajat Bukan madrasah Itu 63 jam 1 minggu Kalau Kalau enggak salah Bapak itu dijelaskan di dalam Standarisi Silahkan cek sendiri Masalah alokasi waktu setiap mata pelajaran Atau di dalam kurkulum Oke selesai kita Masalah hitung menghitung Dan menentukan Minggu efektif Nah akan tetapi Dia tidak hanya sebatas itu Ini Bapak Pus Coba lihat Kemudian hasil Pemetaan yang kita lakukan Yang merupakan penjelasan Minggu yang lalu Pemetaan itu Yang akan menghasilkan Topik atau popok bahasan Atau disebutnya tema Boleh juga Itu akan kita isikan Di dalam form Analisis minggu efektif Atau yang mana itu Pak Bapak Buka Kayi dan Kadi Untuk SMA Kelas 11 Ketularan Bapak jadinya Jadi mau muam juga Dasar nih Mana dia nih Bapak Mencari Kermendiku SMA Kelas 11 Perhatikan bagus-bagus Nanti gak tahu Lihat nih Hasil pemetaan Kemarin Di kelas 11 ini Tema yang pertama Tanpa aturan Kompetisi dalam Kebajikan Dan netos kerja Yang ini Contoh minggu yang lalu Bukan Pak Yang minggu lalu OSD Gak apa-apa Sama aja ya Karena kita sudah Menghitung minggu efektif Untuk SMA Maka kembali ke SMA Kalau SMP SMP lah Nah Ini yang sudah Bapak tandai Yang pertama adalah Temanya tentang Tahan pada aturan Yang kedua Tentang Sikap toleransi Rukum Dan menghindari diri Dari tindak kekerasan Yang ketiga Peduli kepada orang lain Dengan saling Ya Saling menasehati Cerminannya Cerminan iman Yang keempat Saling tolong Menolong Saling tolong Menolong Oh Bapak kasih warna aja ya Ya ini Bapak Bapak ganti aja Bapak ganti Di kuning-kuning semua ya Kemudian Kenapa kuning Tahu gak kamu Kenapa kuning Kuning itu Tanda simbol Hati-hati Coba kamu itu Misalnya lalu lintas Ada-lambu warna biru Makanya Bapak pilih warna kuning Kenapa gak hijau Nanti dia lewat Nanti dia lewat saja Hati Lihat dulu kiri kanan Seperti itu Enggak sejauh itu Kemudian yang kelima Sikap Sikap berani Ini dia Tentang kejujuran Berani dan jujur Kemudian berani dalam kejujuran Satu paket Oke Berikut Nomor 6 Aromat dan patuh Pada orang tua dan guru Kemudian yang Ketujuh Kemudian yang Kerjasama Dalam penyelenggaran Jenazah Kemudian yang Ketelapan Menjaga persamaan Selalu Menasih hati Ini ya Selalu menang Melalui kutbah Selalu menasih hati Ini aja Kalau melalui kutbah itu Media Caranya Kemudian yang ke-9 Yang ke-10 Rukun dan kompetitif dalam kebajikan Ini aja Yang ke-11 Rukun dan kompetitif dalam kebajikan Jadi ada 11 Yang berikut pak Sekitar 11 juga Itu biasanya Nah dari yang 11 Maka bapak ingin menjelaskan Di dalam kita menyusun analisis Minggu efektif belajar Apabila terdapat jumlah tema Pokok bahasan itu ganjil Kalau ganjil Maka prioritas lah Di semester ganjil itu Lebih banyak Kalau udah tadi ada 11 Nanti silakan 6 nya Di semester ganjil 5 nya Di semester ganjil Kenapa Biasanya Ada ujian sekolah Atau ujian nasional dulu Ada juga ujian nasional Nah karena ada kegiatannya demikian Maka Minggu efektif belajarnya Menjadi Ren Lebih sedikit Ren Lebih sedikit Lebih sedikit Nah karena dia lebih sedikit Maka temanya pun Atau pokok bahasanya Lebih sedih Lebih sedih Oh kalau seperti itu pak Berarti Ini ada 11 pak Ya Ada 6 disini Ditambah yang ketujuh Jam cadangan Kok pakai jam cadangan pak Pernah kamu lihat guru itu Tidak tahu membatalkan Pembelajaran Karena rapat Nah Itulah Itu gunanya jam cadangan Dan jam cadangan ini Biasanya Tidak lebih dari 10 jam pelajaran Biasanya Kalau seperti itu Ini Bapak ingin katakan Penjelasan ini Juga erat Kaitannya dengan Materi Kelompok yang Karatan Kelompok 3 Bukan kelompok 2 Kelompok 2 yang ini Materinya Kelompok yang Karatan itu Kelompok 3 Siapa yang kelompok 3 Nah ini yang berkaitan Yang tanjung lagi itu Sudah bapak jelaskan tadi Bapak ini sambil Sakit perut Nah Kalau seperti itu Maka nanti Kita akan memasukkan Satu persatu Masukkan satu persatu Misalnya disini Mulai dari awal Yang ini kan materinya Dikopi Ini bapak tampilkan Lebih Separohnya saja Supaya bisa Bapak kopas ini Supaya kamu bisa lihat Ini bapak pis Disini Kemudian Ini juga bapak Masukkan Kopi Ya Capis Kemudian Kemudian Yang ini Yang ketiga Ini dia Kopi Masukkan Ke form Analisis Minus efektif Belajar Ini yang keempat Kopi Yang kelima Ini karena sikap Maka sikap Berlaku Berarti Tidak usah Dimasukkan Kata sikap Karena dia Karena dia Kade Di Sikap Sosial Kan Masuk Kata-kata Sikap Kemudian Berikutnya Hormat Menghormati Itu yang keenam Nah Selesai Kita pindahkan Nah Kalau secara Logika Matematika Kalau dari jumlah 63 ini Dibagi Menjadi 7 Berapa Jam Jadinya 63 Pagi 7 8 8 kali 7 Pas Ya Pas Berarti Kisarannya Adalah 8 Ya Tapi Tidak ada Di dalam Jadwal Itu Di tingkat SMA Karena 3 jam Pelajaran Itu Itu Dijadwalkan Menjadi Kenap Pasti Satu Minggunya Itu Ganjil Kalau Tiga Ya 6 Kan Itulah Itungannya Gak boleh Ngitungnya Kenap Kenapa Karena Tidak bisa Dihitung Kenap Karena Jumlahnya Memang Ganjil Beda Dengan SD SD Bisa 8 Bisa 8 Karena Jadwalnya Pasti 2 jam 2 jam Dalam 4 jam Dalam 1 minggu Nah Kalau Yang SMA Karena Dia 3 jam Kalau Tidak Langsung 3 jam Dia 2 jam Baru 1 jam Biasanya Seperti Itu Kalau Jadwal Belajar Agamanya 2 kali Dalam 1 minggu Kalau Dia Cuma 1 kali Pasti Langsung 3 jam Paham Paham Maka Tidak Berlaku Kali 8 Yang Ada 9 Kisarannya Sekitar 9 Apakah Apakah Kita Tentukan Langsung 9 Seperti Itu Bukan Hitungan Matematika Ini Itu Baru Perkiraan Nah Akan Tetapi Menentukan Jam Ini Harus Kita Analisa Dari Kebutuhan Jam Yang Diperlukan Maksudnya Pak Tidak Pasti Pertanyaan Maksudnya Pak Tidak Pada Aturan Tanggungjawab Kompetitif Dalam Kebajikan Dan Kerja Keras Kalau Kita Lihat Dari KD Yang Ada Di K4 Karena K4 Itu K4 Apa K4 K Kerapean Nambung Hilang Cepat Loading Yang Lain Masih Mana Mana Nah Kita Cek Disini Apa Kompetensi Keterampilan Karena Kompetensi Keterampilan Ini Cukup Membutuhkan Waktu Kenapa Dikatakan Demikian Coba Lihat Pada Materi Yang Sama Tadi Tentang Tangan Pada Aturan Kompetisi Dalam Kebajikan Dan Etos Kerja Ya Itu Ada Membaca Kur'an Surah Al-Ma'idah Anissa Dan Atoba Ada Menentrasikan Hapalan Ada Lagi Kegiatan Menyajikan Keterkaitan Artinya Dia Menentuk Di dalam Kegiatan Belajar Itu Siswa Harus Membaca Yang Kedua Siswa Harus H Nah Kalau Misalnya Tadi Kita Menetapkan Sembilan Apakah Sembilan Jam Ini Cukup Dengan Capatan Setiap Topik Bahasan Atau Pokok Bahasan Itu Harus Disertai Evaluasi Atau Penilaian Dan Remedial Atau Pengayaan Itu Harus Selalu Dilakukan Pak Ya Setiap Satu Habis Satu Pokok Bahasan Dinilai Sesuai Dengan KD Yang Kita Yang Kita Kemangkan IPK Kemarin Ya Kan Yang Mana Pak Maka Cek Video Bapak Penjelasan Buat Tugas Kalau Tugas Itu Tidak Kamu Buat Maka Kaji Sampai Disini Jadi Nyampun Nah Setiap Topik Atau Pokok Bahasan Itu Atau Disebut Dengan Tema Sekirin Kamu Terlalu Santai Duduknya Makanya Mata Itu Menjam Santai Kursi Ditarok Tempat Duduk Ditarok Jadi Tepak Kaki Kalau Santai Sabah Sabah Tunggu Geliran Bapak Nah Maka Dari Itu Disini Kita Coba Bilah Misalnya Tiga Jam Pelajaran Belajar Tentang Konsep Cukup Dak Karena Ini Bagian Dari Sikap Maka Tidak Dimasuk Di Dalam Materi Bahasanya Cuma Tahan Pada Aturan Kompetitif Kompetisi 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 Dalam Kebajikan Dan Kerja Keras Paling Tidak Ini Satu Jam Belajaran Ini Satu Jam Belajaran Seperti Itu Tapi Tapi Dimana Letak Apalan Membaca Bingung Lagi Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Bisa Memadukan Itu Di Saat Kita Belajar Tahan Pada Aturan Maka Nanti Membaca Surah Surah Yang Sudah Ditentukan Tadi Baik Itu Membaca Maupun Hapalan Itu Disertai Contoh Tiga Jam Belajaran Belajar Tentang Tahan Pada Aturan Serta Membaca Membaca Dan Hafal Surah Dan Hadis Kan Ya Itu Itu Baru Tiga Jam Bisa Tiga Jam Belajaran Itu Hadis Hadis Ini Gimana Tunggu dulu Sabar Bapak Jelaskan Itu Satu Saja Kemudian Pak Masuri Sabar Nah Berikutnya Tentu Tiga Jam Lagi Tentang Kompetisi Dalam Kebajikan Berarti Tiga Lagi Kan Kemudian Tiga Lagi Kerja Keras Sudah Berapa Itu Sembilan Nah Evaluasi Belum Iya Kan Pengayaan Belum Remedia Tiga Tiga Nah Nah Maka Di sini Dihitunglah Menjadi Dua B Karena Termasuk Evaluasi Tadi Karena Ada Kegiatan Praktek Nah Nanti Jumlahnya Yang ini Sampai Kebawah Tidak Boleh Lebih Dari 63 Paham Maksudnya Pokoknya Nanti Kalau Yang kurang Kalau Yang kurang Itu Nanti Jam Cadangan Ini Ditambahkan Dibulankan Jam Cadangan Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Rekaman